Hey, dengarkan! Ada lebih dari 100 juta mikroba yang hidup dalam sebuah apel dan miliaran di kartu kunci kantor. Tapi, kalau dudukan toilet, ya, bakteri yang ada di sana jauh lebih sedikit dibanding dugaanmu. Serius? Kami sudah hitung sendiri, mikroba ada di mana-mana tapi bukan cuma itu. Kamu sedang bergegas pergi ke kantor, tapi tiba-tiba panggilan alam datang. Kamu jauh dari rumah maupun kantor dan rasanya sudah kebelet sekali. Kamu melihat kafe, lari ke kamar mandi, menurunkan dudukan toilet, lalu terdiam. Siapa yang duduk di sana sebelumnya? Seberapa banyak kuman di sana? Pikirmu. Lalu, kamu merobek panjang tisu toilet, membaginya menjadi beberapa lembar, dan menutupi dudukannya. Atau sekedar menaruh seluruhnya dalam bentuk V, dan baru duduk. Pernah begitu? Ya, saya punya kabar baik dan kabar buruk untukmu. Kabar buruknya, tisu itu tak akan menyelamatkanmu dari kuman. Kabar baiknya, kamu tak perlu repot-repot menutupi dudukan toilet. Faktanya, tisu toilet tidak menghalangi kuman dan bakteri. Tisu menyerap cairan sehingga menjadikannya tempat bereproduksi yang sangat baik bagi mikroba. Sebaliknya, kulitmu jauh lebih dapat diandalkan dibanding tisu. Selama dudukan toiletnya terlihat kering, dan bokong atau pinggulmu tidak terluka, mikroorganisme tak akan bisa menembusnya. Tapi, kalau masih cemas, yang bisa kamu lakukan adalah memakai tisu basah. Cukup lap dengan bersih sebelum kamu duduki. Dudukan toilet sebenarnya jauh lebih bersih dibanding tempat lain di kamar mandi. Banyak bakteri hidup di tempat yang orang sentuh dengan tangan kotor seperti wastafel, gagang pintu, atau gulungan tisu toilet. Setelah urusanmu beres, turunkan tutup toiletnya sebelum disentor. Air bersih yang bercampur dengan kotoran, terpercih kembali ke permukaan, dan mencemari semua barang di sekitarnya. Mulai dari tembok, lantai, sampai tisu toilet. Secara tak langsung, kamu menduduki lebih banyak bakteri jika memakai tisu toilet. Cuci tanganmu selama 20-30 detik dengan air hangat dan sabun. Jangan matikan keran dengan tangan. Gunakanlah tisu atau handuk kertas. Dan cobalah untuk tidak bersentuhan dengan apapun saat keluar. Ada pertanyaan penting lain. Bagaimana caramu mengeringkan tangan? Pakai handuk kertas atau pengering tangan? Dua-duanya sama-sama dihuni mikroba. Tapi, handuk kertas lebih aman. Pengering tangan meniupkan kuman baik ke kulit maupun kamar mandi. Atau, kamu bisa mengelap tanganmu ke celana. Oh, kamu juga melakukan itu? Setelah merasa lega, kamu keluar kamar mandi dan lanjut ke kantor. Tapi sesampainya di sana, kamu bahkan tidak menyadari kalau dirimu datang ke tempat yang jauh lebih kotor. Ya, itu kantormu. Menurut banyak penelitian, jumlah mikroba di ruangan kantor beberapa kali lipat lebih banyak dibanding dudukan toilet. Jumlahnya sampai miliaran. Banyak orang makan di meja kerja, remah-remahnya jatuh ke keyboard dan sulit dibersihkan. Kuman pun dengan senang hati bergembang biak di sana. Orang-orang di sekitarmu juga membuat kondisinya makin parah. Beberapa dari mereka tak mau repot-repot mencuci tangan, sementara yang lainnya sedang sakit. Andai bisa melihat berapa banyak kuman di sana dengan mata kepala sendiri, kamu tak akan pernah masuk kantor lagi. Selain itu, banyak bakteri juga tinggal di kartu kunci. Menurut para ilmuwan, jumlah kuman di sana bisa beberapa ratus kali lebih tinggi dibanding mainan hewan piaraanmu. Tapi jangan terlalu khawatir, kalau sistem kekebalan tubuhmu baik, mikroba ini tak akan membuatmu sakit. Tentu saja, ada bakteri super dan virus berbahaya yang mampu mengalahkan sistem kekebalan tubuh dan menahan banyak antibiotik. Jadi, rajin-rajinlah berkonsultasi dengan dokter kalau kamu merasa sakit. Kebersihan dasar seharusnya menjauhkanmu dari penyakit, jadi cobalah ikuti aturan sederhana ini. Jangan sentuh wajahmu, terutama mata dan hidung. Sering-seringlah mencuci tangan dengan air hangat dan sabun. Omong-omong, sabun antibakteri tidak jauh lebih ampuh dalam memberantas bakteri dibanding sabun biasa. Dan malah mengeringkan kulit, jadi gunakanlah yang biasa saja. Pakai tisu basah atau gel antiseptik terutama sebelum makan. Kalau kamu sakit, selalu pakai masker agar penyakitmu tidak menyebar. Beberapa makanan mampu menghilangkan kuman usus berbahaya, beberapa di antaranya termasuk madu manuka, bawang putih, raspberry, blueberry, strawberry, teh hijau, dan brokoli. Yap, ibumu benar, semua itu baik untukmu. Minumlah air putih lebih banyak dan konsumsi lebih banyak vitamin. Dan ingat, pelindung terbaikmu terhadap kuman adalah tubuhmu sendiri. Jadi, hari kerja sudah berakhir, kamu pulang naik angkutan umum, tempat terkotor di sini adalah susuran tangan. Ribuan orang memegangnya, jadi usahakan tidak menyentuhnya. Akhirnya, kamu tiba di rumah dan membuka pintu. Rumahku istanaku, aku aman di sini, pikirmu. Hmm, jangan kecewa ya, tapi kamu tak akan aman di sini. Rumahmu juga penuh kuman, dan area toiletmu adalah yang terbersih. Berikut, beberapa tempat yang paling banyak dihuni mikroba. Stick game Makin banyak teman yang kamu ajak main, makin banyak pula bakteri yang hinggap di sana. Tapi jangan cuma salahkan tamumu, kamu sendiri menyumbangkan lebih banyak kuman. Ingat, berapa kali kamu memegang stick itu dengan tangan berminyak sambil makan. Lemak makanan itu membantu bakteri berkembang. Kamu pun jarang membersihkan stick game saat bersih-bersih rumah. Ponsel Yang ini lumayan jelas. Ponselmu jarang sekali terlepas dari tanganmu. Mungkin ada lebih banyak bakteri di ponselmu dibanding di sol sepatu. Talenan Kamu memotong banyak makanan di sini. Contohnya, kamu memotong mentimun di talenan dan lupa mencucinya. Bakteri akan tinggal dan melekat pada apapun yang kamu taruh di sana selanjutnya. Talenan kayu berisiko lebih tinggi karena bakteri bisa menembus seratnya dan tetap bertahan bahkan setelah dicuci total. Membilasnya dengan air tak akan cukup. Cucilah pakai sabun cuci piring dengan teliti. Blender Sayangnya, minuman berprotein atau smoothie yang sehat mungkin saja menjadi sumber bakteri berbahaya. Mereka menumpuk di tempat-tempat yang sulit dijangkau, di tempat makanan tersangkut, yaitu di antara bilahnya. Jangan malas dan bersihkan blendermu setidaknya seminggu sekali. Kepala pancuran Mikroba menumpuk di dalamnya dan kamu berisiko menghirup atau menelan bakteri saat menyalakan air. Ini sangat berbahaya bagi orang dengan kekebalan tubuh lemah. Nyalakan air sekitar semenit sebelum kamu mulai mandi dan bersihkan kepala pancuran secara rutin untuk mengurangi jumlah kuman. Spons cuci piring Cuma dalam seminggu, bakteri yang terkumpul di sana sudah terbilang sangat banyak. Bayangkan, tempat basah, lunak, dan hangat ditambah sisa makanan. Bukankah itu surga bagi bakteri? Ya, pakailah detergen antibakteri untuk mengusir para kuman. Peras dan keringkan spons sebaik mungkin, gantilah seminggu sekali. Tempat favoritmu di rumah ternyata juga yang terkotor. Benar, kulkas. Salah satu sumber utama bakteri adalah bungkus makanan. Ribuan orang melewati produk makanan di supermarket, ada juga yang mengambil, lalu mengembalikannya lagi. Daging sangat berbahaya jika disimpan di kulkas untuk waktu yang lama. Hindarkan dari produk lain, agar mikroba tidak menyebar ke sana. Cucilah rak dan pintu kulkas secara teratur. Namun, di antara triliunan bakteri, banyak juga bakteri baik. Mereka bekerja demi kebaikan tubuh kita dan memperkuat kekebalan tubuh. Mikroba bertanggung jawab atas hampir setiap proses biologis di bumi, jadi mereka tidak sepenuhnya jahat kok. Jadi, kalau kamu pikir ada sesuatu yang mengganggumu, mungkin firasatmu benar. Hei, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan. Sisi Terang Kehidupan